Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku Selamat bertemu kembali pada pembelajaran pada pagi hari ini Dan sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Anak-anakku sekalian, apa kabarmu? Sehat kan? Anak-anakku, dalam masa pandemi ini kita harus selalu menjalankan protokol kesehatan Yaitu, satu, pakai masker jika keluar rumah Sering cuci tangan pakai sabun Dan selalu jaga jarak Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan Anak-anakku, bukuru akan menyampaikan Pembelajaran tema satu, yaitu hidup rukun Subtema dua, hidup rukun di tempat bermain Dan pada pembelajaran tiga Untuk lebih memahami yang akan bukuru sampaikan Maka buka buku kalian pada halaman 68 Penta seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan Dalam acara penta seni, Siti dan teman-temannya akan menari Mereka bersemangat mempersiapkan tarian Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti Gerakan tari koordinasi antara kepala, tangan, dan kaki Kepala menoleh ke kanan dan ke kiri secara bergantian Tangan satu ditekuk dan satu diluruskan secara bergantian Kaki melangkah disilangkan secara bergantian Gerakan yang kedua Gerakan tari koordinasi antara tangan dan kaki Kedua telapak tangan membuka dan tangan lurus ke bawah Kaki bergeser secara menutup Jempol bertemu jempol lalu membuka Lani memperhatikan Siti berlatih menari Ia juga ingin ikut menari Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Inilah contoh percakapan Siti dan Lani Hai Lani Ayo ikut latihan menari bersama teman-teman Tapi aku malu Siti Tidak apa-apa Lani Kita sama-sama belajar Baiklah Siti Terima kasih Tidak hanya anak-anak yang sibuk Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi Ada 225 makanan kotak Dan ada 252 minuman botol Manakah yang lebih banyak? Cara untuk menentukan suatu bilangan lebih banyak Atau kurang dari dengan membandingkan nilai angka pada kalimat Pada tempat ratusan, puluhan, dan satuan Membandingkan bilangan Membandingkan bilangan Bilangan dapat dibandingkan dengan kekata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan Untuk membandingkan bilangan Kita lihat angka ratusan, lalu puluhan, dan satuan Perbandingan kedua bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol sebagai berikut Simbol Menunjukkan bilangan kurang dari seperti ini Lalu simbol Untuk menunjukkan bilangan lebih dari seperti ini Simbol Sama dengan Menunjukkan bilangan sama dengan Coba perhatikan kedua bilangan ini Ada dua bilangan Yang satu Bilangan 225 Bilangan kedua 252 Mari kita perhatikan Ratusannya Sama-sama Angka 2 Kemudian kita lihat puluhannya Yang 225 Puluhannya menunjukkan angka 2 Sedangkan 252 Puluhannya menunjukkan angka 5 Dengan demikian kita lihat Bisa kita lihat Bahwa Dari kedua bilangan tersebut Bilangan 225 Puluhannya adalah angka 2 Sedangkan bilangan 252 Puluhannya adalah angka 5 Karena 2 kurang dari 5 Maka kalimat perbandingannya adalah 225 Kurang dari 252 Demikianlah contoh penjelasan Pembandingan pada kalimat ini Dan Untuk itu Marilah kita kerjakan latihan Contoh soal kedua Bilangan ke satu Menunjukkan Bilangan 940 Sedangkan bilangan kedua Menunjukkan Bilangan 949 Coba kita bandingkan Kedua bilangan tersebut Ratusannya menunjukkan Angka yang sama Yaitu 9 Puluhannya Menunjukkan Angka yang sama Yaitu 4 Sekarang kita perhatikan Pada Angka satuannya Pada bilangan 940 Angka satuannya Adalah Angka 0 Sedangkan Pada bilangan 949 Angka satuannya Adalah Angka 9 Karena 0 Kurang dari 9 Maka Kalimat perbandingannya Adalah 940 Kurang dari 949 Coba anak-anak Perhatikan Kedua Untuk lebih memahami Materi pembelajaran Pada pagi hari ini Coba anak-anak Buka buku kalian Pada halaman 73 Selamat mengerjakan Anak-anakku Anak-anak Pada pagi hari ini Kita telah Mempelajari Tentang Satu Gerakan Koordinasi Dua Kalimat Ajaan Dan ketiga Membandingkan Dua Bilangan Cacah Kalian sudah Paham? Terima kasih Kalau kalian Sudah Paham Tolong Nanti di rumah Dipelajari lagi ya Dan Marilah Pertemuan Pembelajaran Pada hari ini Kita tutup dengan Alhamdulillah Hirabila Lamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jambutan Jambutan Jambutan